Pada jaman dulu, dinasti-dinasti di China menjadi pusat teridaya ekonomi dunia. Mereka menemukan banyak hal termasuk kompas, pembuatan kertas, bubuk mesiu, dan lain-lain. Mereka bahkan memimpin ekspedisi dan perdangan besar ke seluruh dunia. Ini adalah Tiongkok jaman dulu, berjaya dan disegani banyak negara. Ditambah lagi dengan letak yang strategis membentang sepanjang Pasifik. Menjadiin dinasti China ini pusat ekonomi dunia. Tapi pada tahun 1800-an, semuanya berubah. Kira-kira apa ya yang bisa mengubah terpurukan China ini? Oke, simak aja ceritanya. Let's begin. Peradaban di negara-negara Amerika dan Eropa berkembang dengan besar. Penemuan-penemuan sains, ilmu pengetahuan modern, mesin, pesawat, mobil, penemuan bom, dan lain-lain. Empat negara-negara maju mulai melakukan ekspansi. China sangat terkenal dengan kekuatan taktik perangnya. Tapi, dengan kekuatan baru, senjata dan bom membuat China mundur dan mengakui kehebatan peradaban negara barat. Terlepasnya Hongkong dari China atas ekspansi Inggris. Ini menjadi titik balik kemunduran kejayaan dinasti di China. Ketika negara-negara barat saling berlomba dengan kemajuan industri dan ekonomi, industri dan ekonomi di China justru malah ngalamin penurunan drastis. Situasi ini bertambah buruk dengan hadirnya Jepang yang ngejajah China pada tahun 1930-an. Setelah Perang Dunia Kedua usai, negara-negara barat akhirnya ngerancang sistem perdagangan dan ekonomi baru. Perdagangan bebas, kapitalisme perdagangan yang membuat banyak negara bangkit dari keterpurukan karena perang. Sistem perdagangan bebas sebagainya keajaiban bagi negara-negara barat. Karena semua itu memperkuat sistem ekonomi yang mempercebat peradaban. Lalu gimana ya dengan China ya? China yang dulunya sebagai negara didaya, kini sebaliknya malah makin terpuruk. China juga nolak adanya pasar bebas sama partai dengan paham kapitalisme. Menolak akan paham kapitalisme, China justru malah mengikuti paham komunis atas pengaruh tokoh politik yaitu Mao Zedong. China menolak semua kemakmuran yang sedang terjadi di negara barat melalui paham kapitalisme dan pasar bebas. China akhirnya semakin terpuruk. Bahkan di tahun 1970, Tiongkok merupakan negara dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi. Minas yang pernah berjaya pada masanya justru kini makin sengsara. Lalu bagaimana China bisa bangkit dari kemiskinan dan berkembangan jadi negara super power? Perubahan ini dimulai pada tahun 1970. China akhirnya nemuin pemimpin baru yaitu namanya Deng Xiaoping. Dia berkuasa dengan banyak harapan dan impian. Deng Xiaoping paham akan kemajuan negara-negara tetangga yang begitu pesat. Seperti Hong Kong, Taiwan, Singapur, dan negara-negara lainnya. Yang menganut paham pasar bebas dan membuat perekonomian mereka lebih jauh di atas China. Akhirnya, Deng secara khusus melakukan kunjungan ke Singapur pada saat awal masa jabatannya. Dia banyak melihat etnis China yang mengadopsi pasar bebas di Singapur. Deng melihat perkembangan yang sangat pesat sehingga dia merasa terinspirasi. Doktrin ekonomi tertutup yang diterapkan di China kini usai dan akan segera berakhir. Pada saat itulah, Deng mengubah strategi sistem ekonomi dengan bereksperimen paham kapitalisme tapi didasari oleh peraturan-peraturan negara yang telah ia buat sebelumnya. Ada satu kawasan khusus yang dijadikan sebagai percobaan yaitu Shenzhen. Dia berada di Tiongkok Selatan, berseberangan dengan perbatasan Hongkong yang dikuasai Inggris. Deng Xiaoping menyebut desa ini sebagai zona ekonomi khusus di mana perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan dan berinvestasi di sana. Strategi ini membawa keajaiban yang luar biasa. Desa kecil Shenzhen dengan penduduk cuma beberapa ribu jiwa berubah jadi kota paling berkembang di masanya. China bukan satu-satunya negara yang mengadopsi pasar bebas buat kemajuan negaranya. Banyak juga negara yang mengikuti pasar bebas tetapi gak semua negara berjalan mulus. Seperti Rusia contohnya mengalami krisis finansial di tahun 1990-an karena mengadopsi pasar bebas. Lalu kenapa China menjadi negara paling sukses dari negara termiskin hingga sekarang menjadi negara yang super power di dunia? Jawabannya ini ada di eksperimentalnya si Deng Xiaoping ini. Dia mencoba eksperimental dengan kapitalis yang dimodifikasi. Deng Xiaoping ini paham banget sama kelebihan dan kerugian yang ditimbulkan dari pasar bebas. Gak kayak Rusia yang sangat terbuka banget sama pasar bebas. China pun juga gak langsung masuk ke dalam pasar bebas. Deng Xiaoping ini riset ke banyak negara dan ia mengontrol semua para investornya yang berada di China. Paham ekonomi ini akhirnya dinamakan sebagai state-led market economy. Lalu ekonomi pasar bebas yang diatur oleh negara. Ketika banyak pakar dunia ngeprediksi China bakal runtuh nih, Deng Xiaoping akhirnya membuktikan bahwa China bisa bangkit dari keruntuhan tersebut. Oke segitu aja dari gue. Kalau lu ada pendapat lain atau opini lain, Bisa mampir di kolom komen. Nanti kita bahas bareng-bareng atau diskusi bareng-bareng, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.